Ouyang adalah salah satu marga Tiongkok kuno yang memiliki sejarah peradaban ribuan tahun yang lalu. Marga Ouyang, Ouhou, Ouhou, dan Yang memiliki sejarah dan leluhur yang sama. Namun seiring waktu beberapa dari marga tersebut di atas sudah tidak ada penerusnya. Menurut catatan buku Xingphu, marga Ouyang berasal dari Raja Yuekouquan. Wilayah yang dianugerahi yang berada di pavilion Ouyang di Ucheng, sehingga menjadikan nama wilayah sebagai marga. Teman-teman, saat ini pavilion Ouyang atau Ouyangshu terletaknya 10 mil timur laut Kabupaten Yizheng, Jiangshu. Raja Yekouquan dihormati sebagai leluhur dari marga Ouyang. Halo teman-teman, nama saya Andi. Selamat datang di Andi Angkasa Channel. Channel yang membahas tentang tokoh, politik, sejarah, sastra, dan budaya. Hari ini saya mau membahas tentang sejarah asal-usul marga Ouyang, termasuk Ouhou, Ouhou, dan Yang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe, aktifkan lonceng notif, berikan like, share, serta komen. Agar saya bisa lebih semangat lagi berkarya, membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Ada 6 poin yang akan saya bahas di dalam kaitannya dengan marga Ouyang di antaranya. Penulisan aksara dan makna. Urutan dalam jumlah populasi dan urutan dalam buku Pai Chasing. Tokoh sejarah. Penyebutan dalam dialek bahasa. Yayasan atau perkumpulan. Sejarah marga. Aksara Ouyang tradisional ditulis dengan Dan aksara sederhana ditulis dengan Makna dari Ouyang merujuk pada nama sebuah marga pada masa dinasi Xia Yang memiliki sejarah ribuan tahun yang lalu Dan merupakan nama dari sebuah gelar kehormatan dalam negara atau wilayah kekuasaan. Bisa juga disebut dengan bangsawan. Jika terpisah, Ouyang bermakna wilayah Eropa yang bermakna matahari. Pada masa dinasti Song, Ouyang memiliki populasi lebih dari 220 ribu orang. Terhitung sekitar 0,29 persen dari populasi Tiongkok atau menempati urutan ke-69 populasi terbanyak pada saat itu. Menurut survei Trung Kuo Xing Shi San Pai Ta Xing Pada tahun 2006, Marga Ouyang memiliki populasi sekitar 880 ribu jiwa. Terhitung sekitar 0,07 persen dari populasi nasional atau peringkat 149 di negara ini. Ouyang berada di urutan pertama dalam hal populasi terbanyak untuk kategori Marga Ganda. Berdasarkan buku Pai Cha Xing, Ouyang menempati urutan ke-4 dalam tabel buku Pai Cha Xing yang berunsur ganda. Banyak tokoh bermarga Ouyang dunia dan Indonesia yang memiliki dedikasi sosial kemasyarakatan. Saya mencontohkan tokoh yang bernama Petrus Canisius Ojong. Dunia wartawan mengenalnya sebagai P.K. Ojong. Bernama Tionghoa Ouyang Pinghun. Berupakan wartawan, guru, dan pengusaha yang dikenal sebagai salah satu pendiri kelompok Kompas Gramedia. Bersama Jakob Utama. Ada lagi tokoh bernama Mira Siddhartha. Dengan nama Ouyang Chunmei. Merupakan pakas sastra, Melayu Tionghoa, psikolog, dan kolumnis untuk bahasa Indonesia dan majalah The Jakarta Post. Penyebutan Marga Ouyang dalam berbagai dialek bahasa. Di antaranya dialek Hokkien dan Tiochiu menyebutnya sebagai Ouyang, Ouyong, Ouyang. Kanton menyebutnya sebagai Oujong. Hakka menyebutnya sebagai Ouyong. Dalam bahasa Indonesia disebut Oujong atau Oujong. Ouyong. Silahkan teman-teman boleh bantu menambahkan di kolom komen sebutan lain yang belum saya ketahui. Seluruh negara telah membentuk perkumpulan dengan nama Marga Ouyang berpusat di Hunan. Perkumpulan tersebut bernama Ouyang Xingjituan Xi. Teman-teman boleh bantu komen di ayasan atau perkumpulan Marga dari Ouyang di Indonesia. Sebab saya belum menemukan baik melalui situs yang ada di internet. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu Marga paling awal yang ada di Tiongkok. Yang dapat ditelusuri kembali pada masa dinasti Xia. Nama Marga Ouyang berasal dari Marga Shi. Pada masa Raja Shi Shao Kang dari dinasti Xia. Meng anugerahi kepada Wu Yu. Putra dari selirnya sebuah wilayah Yue. Sekarang wilayah berada di Shaoxing, Zhejiang. Hingga mendirikan negara bernama Yue. Pada periode negara berperang atau sekitar 475 hingga 221 sebelum masehi. Raja Koujian generasi ke-6 dari Raja Yue bernama Wu Jiang. Kerajaan Yue ditaklukkan oleh Kerajaan Chu. Dan Raja Chu menganugerahi kepada putra ke-2 Wu Jiang yang bernama Ziti. Sebuah wilayah dengan sebutan matahari dari Gunung Ouyi di Wu Teng. Selain itu Ziti juga dianugerahi gelar bangsawan Ouyang Tenghou. Sejak saat itu Ziti menjadikan Ouyang sebagai Marga. Seluruh keturunannya juga menjadikannya sebagai Marga. Dan berawal dari sinilah muncul Marga O, Marga Ouyang, Marga Ouhou, Ouyang. Yang tercatat memiliki sejarah 2500an tahun yang lalu. Dalam sejarah Ouyang pernah sekali terpaksa berganti nama. Menjadi nama Marga Ouh dan Yang. Baiklah teman-teman demikianlah sejarah asal-usul Marga Ouyang yang saya pelajari dan saya ketahui. Dari berbagai sumber diantaranya melalui paidu.com Wikipedia China. Saya mohon maaf jika belum sempurna. Silahkan diberikan masukan yang membangun. Terima kasih. Salam.